Salam Lebih dari hidup Kemurahanmu Lebih dari hidup Bahwa lidahku Memuji engkau Kemurahanmu Lebih dari hidup Kemurahanmu Lebih dari hidup Kemurahanmu Lebih dari hidup Bahwa lidahku Memuji engkau Kemurahanmu Kemurahanmu Lebih dari hidup Kemurahanmu Lebih dari hidup Kemurahanmu 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 Lebih dari hidup 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 Kemurahanmu 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 Engkau baik, sungguh baik Terima kasih Yesusku Glory, glory, glory bagimu Kami bersyukur padamu Tuhan Jamal lawat hidup kami Jamal lawat hidup kami Biar kami sepertimu Haleluya Terima kasih ya Tuhan Terima kasih buat pertolonganmu Terima kasih Yesus Haleluya Terima kasih Tuhan Kemurahanmu sungguh nyata dalam hidup kami Dan kami mau bersyukur senantiasa kepadamu Engkau baik, sungguh baik Teramat baik kepada kami Dan biarlah limpah rahmatmu sungguh nyata dalam hidup kami Terima kasih Tuhan kami belajar tentang kemurahanmu Kebaikan kesetiaanmu Dalam nama Yesus Kami bersyukur Amen Haleluya Terima kasih Tuhan Kita saat ini akan Sama-sama Belajar tentang kemurahan Tuhan Kemurahannya itu sungguh luar biasa Dan dimanapun kekasih Tuhan berada Berbicara mengenai kemurahan Tuhan Berbicara mengenai kebaikan hatinya Tuhan Berbicara mengenai apa yang ada di dalam hatinya Tuhan Percayalah bahwa hatinya Tuhan itu baik Rancangan Tuhan itu baik Mari kita baca dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 Dikatakan demikian Tetapi buah roh ialah Kasih sukacita damai sejahtera Kesabaran kemurahan kebaikan Kesetiaan kelemah lembutan penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Tetapi buah roh ialah Kasih sukacita damai sejahtera Kesabaran kemurahan Kemurahan Dan kata kemurahan ini Krestotes Artinya Adil Artinya matang Jadi kebaikan hati Tuhan itu adil Dan kebaikan hati Tuhan itu benar-benar matang Sempurna Dan biarlah Orang yang menikmati kemurahan hatinya Tuhan Memiliki kemurahan hati Yang penuh dengan kasih dan belas kasihan kepada orang lain Malam ini ketika kita belajar tentang kemurahan Tuhan Lihatlah Bahwa ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan Kita tahu Kita adalah orang-orang yang sangat diberkati Dan sangat berbahagia Kita sangat beruntung Memiliki Allah yang benar Kita menyembah Allah yang benar Karena ada banyak orang Hari-hari ini Berdoa Menyembah Tetapi mereka tidak mengenal siapa yang mereka sembah Malam ini Kita Curahkan isi hati kita Bersyukur kepada Tuhan Mari kita melihat Bahwa segala sesuatu yang terbaik Yang datang dari Tuhan Sudah dinyatakan buat kita Lihatlah dari pagi Sampai malam Kebaikan Tuhan itu sungguh nyata Kemurahan Tuhan itu sungguh nyata Ada sedikit persamaan antara kemurahan dan kebaikan Kemurahan berbicara mengenai kebaikan hati Sementara kebaikan adalah kebaikan dalam tindakan Jadi itu menyambung Itu sama Itu mirip Tetapi Mari Ketika kita menyadari Bahwa kemurahan Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup kita Hitung segala berkat-berkatnya Hitung segala pemeliharaannya Hitung segala pertolongannya Dari pagi sampai malam Dan ketika kita menyadari Bahwa Kemurahan Tuhan itu sangat luar biasa Maka kita tidak akan sia-siakan hidup kita Hidup kita bukan hanya untuk diri kita Hidup kita buat orang lain juga Jadi ketika kita menikmati berkatnya Tuhan Menikmati kemurahannya Tuhan Menikmati kasih dan belas kasihannya Tuhan Ingat orang lain Malam ini Ketika Anda sudah diberkati Tuhan Ingat orang lain Dan jadilah berkat buat orang lain Saya percaya Ketika kita menolong orang lain Sebenarnya kita sedang membuka pintu-pintu kesempatan Pertolongan buat diri kita Ketika kita membantu orang lain Menemukan tujuan hidup mereka Menemukan jati diri mereka Maka kita sedang membuka pintu-pintu berkat buat diri kita sendiri Malam ini Jangan pernah menahan kemurahan hati Tuhan Lewat hidup kita Untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita Percayalah Diberkati dan berbagialah orang yang murah hati Karena mereka akan menikmati kemurahannya Tuhan Dan kemurahan Tuhan lebih daripada hidup Malam ini Kekasih Tuhan Maukah Anda memiliki kemurahan hatinya Tuhan Dan menjadi orang yang berbagi dengan orang-orang di sekitar Dan orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita Biarlah kemurahan hatinya Tuhan Kebaikan hatinya Tuhan Keadilannya Tuhan Ada dalam diri kita Dan kita berbagi buat orang-orang di sekitar kita Hanya orang yang dewasa Hanya orang yang matang Dia bisa berbagi Dia bisa berbagi kemurahan hati Mari kita berdoa bersama Haleluya Malam ini Kami berdoa Buat para kekasih Tuhan yang bersama-sama dengan kami Biarlah kemurahan hatimu Yang tidak pernah ada batasnya Ada dalam kehidupan kami Berakar di dalam kehidupan kami Bertumbuh berbuah lebat manis Dan benar dalam kehidupan kami Pakai kami Tuhan menjadi penyalur berkat kerajaan Allah Pakai hidup kami Untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan Pakai hidup kami Untuk bisa melihat kekurangan-kekurangan dari orang Dan kami dapat memenuhi mereka Memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka Kami punya kebutuhan Tapi kami percaya Ketika kami berbagi kebutuhan dengan orang lain Maka orang lain pun akan diberkati Dan kami makin diberkati Karena kami hanya pengelola berkatmu Terima kasih ya Tuhan Rahmatmu Hikmatmu Kebijaksanaanmu Memampukan kami Menikmati kemurahan hatinya Tuhan Dan kami dapat berbagi kemurahan buat orang lain Terima kasih Bapak Saat ini kami berdoa buat negeri Indonesia Lewat kepemimpinan Jokowi Dan kami berdoa Dari pusat sampai daerah-daerah Kepemimpinannya terasa Dan dapat dinikmati Dan kami berdoa Indonesia mengalami Gemah ripah Loh Cinawi Dan keadilan ketertiban Kedisiplinan nyata ada Untuk orang-orang di Indonesia Rakyat Indonesia Bangkit Dari kemalasan Bangkit dari keterburukan Dan benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh Dan benar-benar tertib disiplin Di dalam menjaga jarak dan protokol kesehatan Kami berdoa Kami bersyukur Buat para anak Tuhan khususnya Sebagai pemimpin perusahaan Pemimpin toko Pemimpin pekerjaan Dan juga Para karyawan yang membantu mereka Tolong menolong Bantu membantu Dan kami percaya Ketika mereka bekerja dan melayani para pelanggan mereka Baik di toko di perusahaan Di pabrik Dan di tempat-tempat lainnya Bahkan di berbagai tempat Sekarang sudah mulai dibuka Hotel Dibuka Restoran Dibuka Pali wisata Kami berdoa Biarlah Semuanya Menjaga ketertiban dan keamanan bersama-sama Kami berdoa Para kekasih Tuhan Yang bekerja Melayani pelanggan-pelanggan Diberi hati yang penuh kemurahan hati Diberi hati yang rela melayani Dan kami berdoa mereka sehat, kuat, dan tangguh Kami berdoa hari-hari ini Selama badai COVID-19 Melanda berbagai negeri Termasuk demam berdarah Tuberkulosis Yang ada di Indonesia khususnya Kami berdoa Jemaat kekasih Tuhan Yang sedang sakit Tuhan jamah Sembuhkan dalam nama Yesus Saudari Keesya Dijamah dalam nama Yesus Dan Beberapa Saudara-saudara yang lain Yang sedang sakit Tuhan jamah hidupnya Dalam nama Yesus Malam ini Juga kami berdoa Biarlah Ketika kami beristirahat Ketika kami bekerja Dan ketika kami melakukan Setiap kegiatan kami Dijauhkan dari malapetaka Kecelakaan Marabaya Pencurian Perampokan Dan tindakan kejahatan Dan kami percaya Malekat Tuhan Berkemah di sekilir kami Melindungi kami Dan Tuhan sendiri pun Berjaga-jaga Memberkati Juga melindungi kami Terima kasih Bapak Sebentar malam ini Kami akan beristirahat Tetapi Tuhan Yang Memberkati kami Melindungi kami Memberi kepada kami Hati yang penuh dengan kemurahan Kekasih Tuhan Angkat ke dua belah tanganmu Terimalah segala berkat Kemurahan Tuhan Kebaikannya Dan Rahmatnya Hikmatnya Kepijaksanaannya Di dalam nama Bapak Putra dan Rokudus Memampukan kami Menjadi Pengelola Harta benda Kekayaan Kerajaan surga Dan Biarlah Kami menjadi saluran Berkat dari Tuhan Dan kami Yang sudah menerima Berkat dari Tuhan Di dalam nama Yesus Berkata Amin Tetaplah bergurah hati Buat sesamamu God bless you Tetaplah bergurah hati